Hai terawatan merpati saat mengerami telur hal ini biasanya males dilakukan oleh pemula nah baik teman-teman agar merpati kalian itu bisa giring keras jadi ketika merpati itu bertelur kalian wajib merawatnya dengan baik dan merawat seperti mana biasanya ketika kalian memainkan merpatinya nah disini ada merpati jenis kolong nih merpati jenis kolong yang sedang mengerami telur nah untuk perawatannya sendiri itu saya biasa melakukan ketika mengerami telur penjemuran lagi-lagi penjemuran harus tetap dilakukan namun penjemuran kali ini hanya jantannya saja ini ada merpati baru punya adias tapi belum ada namanya teman-teman jadi saya akan bagikan tipsnya gimana merawat merpati ketika merpati sedang mengerami telur agar merpatinya itu bisa giring keras di sini ada merpati yang habis saya jemur jadi langkah yang pertama itu penjemuran ya teman-teman Nah setelah dijemur ini boleh kalian kasih sarapan sedikit terus jamu hebat ini boleh dilakukan pagi dan sore hari nah biasanya saya melakukan setelah penjemuran merpati terus nanti sore teman-teman setelah makan karena ini untuk memulihkan staminanya nah itu jamunya bebang jamunya pakai jamu hebat nah belinya dimana belinya ada di link deskripsi video nah ini pun sama nih lagi mengerami juga nah ingat teman-teman ketika merpati kalian yang sedang kalian mainkan itu dilarang keras untuk melepas bebas bebas ya jangan diumbar boleh kalian lepaskan hanya sebentar saja satu jam saja dan ini ada satu lagi merpati yang sedang mengerami telur Nah tuh merpatinya sudah nelur dua cuman saya ambil satunya buat jamu penurun panas anak kecil nah ketika setelah dijemur terus diberikan jamu kalian boleh melepaskan seperti ini cuman ingat temen-temen ya ini hanya sebentar saja ini bertujuan untuk merilekkan otot-otot yang tegang jadi perawatan merpati itu seperti ini nah kadang membawa sarang seperti ini kalau kalian kelamaan dari pagi sampai sore kalian lepas seperti ini misalnya nanti ketika kalian mau menggiringkan itu tenaganya terkuras karena kalian sering melepas bebaskan merpatinya kalau seperti ini nggak apa-apa temen-temen itu untuk peregangan otot-otot tapi ingat ini dilakukan siang hari setelah jemur terus kasih obat atau kasih jamu Nah terus kemudian kalian lepas seperti ini karena merpati saya banyak saya itu bergantian temen-temen Hai nah ini pun ada nih tuh ini waktunya memang si betina yang mengerami telur jadi biasanya pagi hari itu sekitar dari jam 8 sampai jam 12 siang itu betinaan yang mengerami telur Nah ketika betinaan mengerami telur kalian ambil jantannya mandikan tipis-tipis terus kalian jemur karena ini saya banyak temen-temen lumayan banyak merpati yang sedang bertelur ini pun ada nih tuh ini juga betinaannya cantanya ini lagi saya jemur Nah untuk pemandiannya gimana nanti saya akan bagikan secara pemandian terus sampai jemur sampai diberi jamu sampai diberi makan terus diberi jamu lagi memulihkan staminanya karena kan ini habis saya latih Wah ini enggak bener nih tuh merpati nya pengen keluar terus ini betinaannya nih ada nih udah jam atau jadwalnya dia mengerami telur Hai mana nih telurnya nggak kelihatan kok terlalu dalem ini kayaknya mau keluar nih ini udah kelihatan biasanya mau ngeremis temen-temen Hai ini karena baru satu nih kalau yang ini baru satu telurnya baru nelur satu kalau ini asli baru telur satu jadi dia mau memakan bebatuan nih kita lihat Weiss malah terbang jadi nggak papa ya temen-temen ini udah biasa saya lakukan tapi biasanya saya itu nunggu cantanya masuk dulu kalau kalian sering umbar ketika mengerapai telur tuh seperti ini jadi dia itu membawa sarang terus-terusan kalau keseringan nanti dia kan bukannya istirahat malah terbang terus seolah-olah kita latih nih Alhamdulillah merupati saya itu nelur semua kalau yang ini sedang meloloh anak ini juga sama lagi bertelur nih ini bergantian saja teman-teman satu persatu karena ini anggap aja ini sudah satu jam kita tutup kembali teman-teman udah nggak perlu terlalu lama yang penting itu dia gerak ya atau mengapakan sayapnya karena ini kan kandangnya juga terlalu sempit jadi harus dilakukan pelepasan terus berikutnya ini nih cuman ini mau saya tetasin dulu telurnya pengen tahu nih warnanya gimana nanti anaknya kedepannya jadi semua teman-teman walaupun merepatinya enggak dimainkan saya lakukan hal seperti itu tujuannya agar nanti ketika saya mau menggiringkan si merepatinya itu akan giring dengan mudah nah tuh lihat merepatinya memakan bebatuan kecil-kecil atau ngasin tuh jadi harus dilakukan pelepasan nanti satu persatu semua teman-teman harus seperti itu enggak perlu satu jam ya kira-kira aja lah udah cukup udah ibaratnya dia tuh udah rileks ya otot-ototnya sudah rileks baru kalian boleh memasukkan kembali ke dalam kandang terus biasanya dia itu enggak mau kalau sudah lepas kayak gini enggak berontak minta keluar enggak teman-teman tetapi ketika kalian tidak melepasnya biasanya dia mau maunya itu keluar terus nah biasanya ketika hari Senin teman-teman saya itu mengubar bebas atau melepas bebas merepatinya full dari pagi sampai sore hari selesai mandi jemur teman-teman ini kita biarkan dia suruh ngasihin seperti ini nanti ketika masuk semua baru ditutup itu pertandanya dia udah mau istirahat lagi jadi jangan lama-lama ya teman-teman itu mengakibatkan nanti tenaganya enggak pulih-pulih kan ini kan kalau ini kan enggak kita tetasin anaknya itu kita mau pulihkan nanti agar giringnya itu atau kita mau menggiringkan itu cepet teman-teman jadi di hari Selasa pun sudah giring ketika cabut telur terus dua hari kemudian itu langsung giring tiga hari kemudian itu bisa dibawa ke lapangan saya jamin kalau kalian melakukan cara-cara seperti yang sama persis yang saya lakukan nih teman-teman tuh lihatin ada empat pasang merpati yang sedang saya jemur namun ini jantannya saja kalau kalian cek video saya tiga hari yang lalu itu pasti kalian tahu ini tiga hari hari yang lalu itu masih saya mainkan Nah setelah bertelur itu saya berhenti untuk memainkannya tetapi saya tetap melakukan penjemuran seperti ini Nah lihat nih nih ada sih area gading tuh udah kering temen ini ini ada si obet ini juga udah kering ini ada si cabai rawit ini pun udah kering dan ini berikutnya ada si rampok ini pun sudah kering nah ketika merpati kalian nafasnya ngos-ngosan atau enggak stabil cepat lelah di waktu inilah di waktu masa merpati sedang mengerami telur kalian boleh menjemur lebih lama sedikit temen Nah biasanya merpati kan beda-beda nih ketahanan fisiknya kalian ngeceknya itu temen-temen dari paruhnya jadi merpati itu biasanya walaupun durasinya sama ada merpati yang membuka paruh terlebih dahulu temen-temen Nah jadi kita tunggu nih nggak usah di jam atau nggak usah di timer ya nggak usah kasih waktu kalian nggak usah bingung-bingung liatin jam kalian tunggu saja si merpatinya ketika merpati itu sudah membuka paruh selesai temen-temen ketika belum ya udah biarkan jadi ini udah lumayan lama nih sekitar udah satu jam lebih nih temen-temen tapi belum ada satupun yang membuka paruh jadi biarkan terus selama dia masih kuat menahan ini matahari jadi dibiarkan nanti selesai ini temen-temen ya selesai penjemuran kalau ada yang ini nih membuka paruh saya ambil terus didinginkan dulu tapi saya biasanya random ini biasanya saya lakukan bisa nyampe tiga jam ini merpatinya jadi butuh proses nanti setelah tiga jam dimasukkan didinginkan dulu temen-temen jangan langsung diberi minum Nah setelah suhu tubuhnya sudah dingin kalian boleh memberikan minum ini udah biarkan aja tuh penjemuran pentingnya nanti setelah sudah diangkat sudah dingin suhunya terus kalian beri jamu hebat temen-temen satu butir saja cukup atau jika kalian ketika ngelatihnya terlalu over boleh dua sampai tiga butir jadi lihat juga kondisi merpatinya nanti setelah udah pemberian jamu hebat kayak merpatis yang tadi di dalam kalian boleh melepasnya sebentar sekitar satu zaman atau sampai merpatinya masuk ke dalam kandang sendiri ketika dia membuat sarang atau mencari mencari sarang itu biarkan saja temen-temen karena naluri si merpatinya itu jauh lebih baik terkadang ada merpati yang ketika kalian sediakan tempat pemandian dia mandi lagi temen-temen ya udah biarkan jadi biarkan naluri secara alaminya itu terjaga ya jadi dia itu nanti si merpatinya ketika kalian cabut telur dia nggak stress nanti berikutnya ada atau kalian tonton juga gimana merpati setelah cabut telur agar giring keras Cuman kalau video kali ini ini perawatan ketika merpatinya sedang mengerami telur temen-temen tuh jadi ini yang dimainkan saya itu sebetulnya melatih ini sejenis masih gobet merpati muda sama si cabe rawit cuman biar lebih enak saya kasih temen sirampok dengan si Arya gading kalau Arya gading ini khusus buat diternak atau diproduksi atau dicetak nih anak-anaknya tapi tetap temen-temen saya tetap melakukan perawatan penyemburan seperti ini jantanya di luar betinanya itu suruh mengerami telur gitu temen-temen caranya ya kalau ini masih pada mengerami telur jadi jangan dua-duanya berbeda ketika kalian sedang mau menggiringkan atau setelah cabut telur nah kalau ini nih ini udah selesai tuh putra petir ini juga memang udah nggak dimainkan ini karena udah selesai temen-temen jadi saya dahulukan dulu merpati-merpati mana yang tidak dimainkan kan biasanya kalau dimainkan saya butuh waktu lama untuk penjemurannya agar nafasnya itu stabil nah ini belum pulang kayaknya nih yang ini masih di luar nggak papa kalau betina nggak papa nggak jadi masalah yang penting itu kita rawat si jantannya kalau betina juga perlu temen-temen jaga kesehatan si betinanya agar reproduksinya itu tetap lancar jadi setiap minggu itu bertelur nah ini tuh si betinanya jadi memang merpati nalurnya bergantian sendiri temen jadi seperti itu ya temen-temen cara perawatan ketika merpati sedang mengerami telur sebetulnya video ini sudah pernah saya buat tapi karena dari kesan udah nggak papa saya buatin lagi agar lebih jelas dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat